Nah nanti kalau kita buka, ini apa namanya, kita perbandingkan lagi ya, antara versi-versi terjemah. Ini jadi masalah terutama kalau kita bahas hukum pertama, misalnya begini. Di hukum pertama itu adalah di keluaran 20 gitu ya, kita coba buka. Exodus. Oke, kita satuin aja ya chapter ya. Ten commandment, jadi Exodus 20 itu ten commandment, sepuluh hukum. Nah, ini ya jadi masalah gitu ya. Baik, jadi di, yang jadi masalah nanti ketika orang mengajarkan sepuluh hukum itu di, di hukum pertama itu akan jadi masalah gitu ya. Soal nama dan sebutannya akan jadi masalah. Kalau kita melihat dari pengakuan iman rasul yang di gereja-gereja ataupun pengajaran sepuluh hukum, kalau tulisan frasa Yahweh Elohim, Elohika ini ya, itu diganti dengan Tuhan Allah itu jadi masalah. Karena di sini ada sebutan anoki, akulah gitu ya, akulah gitu ya. Jadi ketika sepuluh hukum diajarkan dengan penyebutan Allah, akulah Allah gitu ya, orang atau jemaat yang mendengar akan beranggapan namanya adalah Allah. Itu sudah pasti, 99,999 persen jemaat akan memahami, Oh, nama tuanya orang Kristen adalah Allah di perjanjian lama. Karena terjemahnya adalah akulah anoki, ini jadi masalah. Kita sedang mengajarkan kesalahan, kita sedang mengajarkan dosa. Dalam bahasa asli, dalam konteks asli, kitab aslinya tidak ada seperti itu. Jadi nama itu tidak boleh diterjemahkan. Kalau namamu Jono, mau pakai paper sertifikat di Jepang pun, namanya harus Jono. Kalau kesulitan diterjemahkan dalam bahasa Jepang atau huruf Jepang, ya dituliskan dalam huruf Latin. Misalnya orang Jepang kesulitan menyebut, apa itu namanya? L ya kalau nggak salah ya. Jadi milik susu, M-I-L-K, itu kan kata serapan bagi mereka. Mereka tidak bisa mengucapkan kata L-nya, milik itu tidak bisa. Harus ada vokalnya. Jadi L-K sebagai dua konsonan itu tidak bisa. Ini seperti Ibrani ya, bahasa Jepang mirip Ibrani. Tidak boleh ada kata konsonan. Konsonan dobel tidak boleh. Harus ada vokalnya. Jadi harus suku kata ya, bilabial. Jadi M-I-L-K, mereka membacanya miruku. L-nya diganti R. Nah, ini masalah terjemahan. Tetapi kalau nama, mereka tidak bisa. Diganti itu tidak bisa. Nah, kalau misalnya L apa ya? Kalau pakai huruf L itu. Mika L misalnya. L-nya tidak ada. Diganti R gitu. Rata-rata di Jepang diganti R. L diganti R. Nah, ini termasuk nanti di Yunani juga sama. Yunani tidak ada H. Makanya tidak ada. Di Yunani tidak ada nama Yehoshua. Karena H-nya tidak ada. Jadi para penerjemah ketika menerjemahkan kata Yehoshua ke Yunani. H-nya dihapus. Jadilah Yehoshua saja. Yehoshua. Hanya tidak bisa dituliskan. Tidak ada hurufnya. Itu contoh ya. Makanya terjemahan KJV melakukan kesalahan yang memilukan ya. KJV 1769 dan 1611. Ini contoh yang seringkali saya bahas. Sini ada nggak ya? KJV ya. Ini saya sangat semangat kalau membahas ini. Kebodohan penerjemahan itu seperti ini. Kalau nggak pintar penerjemahkan itu ya bodoh gitu ya. Nah ini. Ibrani 4.8 versi KJV 16.11. Jadi jika Yesus telah memberikan kepada mereka istirahat. Kita cek ke KJV 1769. Sama. Yesus. Yang jadi masalah LA tidak menulis Yesus. LA menuliskan Andrikata Yehoshua. Kenapa Yehoshua? Padahal KJV menulis Yesus. Ini contoh kebodohan membedakan Yesus dan Yesus itu begitu. Siapa suruh membedakan Yesus dan Yesus? Akhirnya mereka salah paham. Mereka kira teks Yunani yang menuliskan Yesus itu diterjemahkan Yesus Kristus. Padahal teks Yunani. Nanti kalau teman-teman cek bisa di sini. Bisantium misalnya. Itu artinya Yesus. Ini perhatikan di sini ya. Jadi di Ibrani 4.8 ada tulisan Yesus. Yesus di sini. Ini ya. Tapi Yesus di sini. Yesus di sini tidak bisa dituliskan Yesus. Oleh para penerjemah konteksual. Karena mereka terlanjur membedakan Yesus dan Yesus. Secara konteks. Ibrani 4.8 itu Yesus dan Yesus. Benun. Bukan Yesus Kristus. Tapi karena mereka salah tapzir di era KJV. Mereka menuliskan Yesus. Karena beranggapan. Oh itu Yesus Kristus. Kemudian ratusan tahun kemudian. Para penerjemah modern berpikir. Salah konteks ini. Ini tidak bisa Yesus Kristus. Kata Yesus di sini adalah Yosua. Makanya di terjemahan modern. Tidak satu pun menuliskan Yesus di situ. Bahkan LAI. Itu ya. Jadi LAI mengikuti update. Sudah di update. Nah itu contoh. Ini pentingnya. Kesetiaan terhadap. Teks literal. Kalau kamu salah. Doktrinmu salah. Nanti kalau orang mengkotbahkan Ibrani 4.8. Dengan teh KJV. Dia akan salah mengkotbahkan. Salah mengajar. Dia mengajarkan bahwa Yesus memberikan mereka istirahat. Terus Jemaat bertanya. Loh Yesus kan tidak ada di dalam kisah keluaran. Pengkotbahnya. Bagaimana akan menjelaskan pertanyaan itu. Kalau dia tidak ngerti bahwa ada update. Yaitu penafsiran kata Yesus di Ibrani 4.8. Bukanlah Yesus Kristus. Tapi Joshua Benun. Makanya di Al-Saddik. Saya tunjukkan bahwa kita tidak boleh. Membakukan terjemahan. Sebagai acuan doktrin. Tidak boleh. Itu contohnya. Kita bodoh dan salah. Yesus dalam bahasa Yunani. Sejak PL ya. Sejak PL. Itu Joshua. Yehoshua. Itu adalah namanya transliterasi. Serapan bahasa Yunani dari Ibrani untuk Yesus itu adalah Yehoshua. Nah ini bukti bahwa kesalahan-kesalahan tafsir penerjemahan itu jadi masalah. Harus ada update. Kalau tafsirnya salah. Semua orang sudah mengakui penerjemahan modern. Semua mengakui itu salah tafsir. Kata Yesus di situ bukanlah Yesus Kristus. Tapi Joshua. Itu bukti bahwa. Di teks Yunani. Joshua dituliskan sebagai Yesus. Sejak PL. Di PB juga sama. Di PL juga sama. Yang jadi masalah adalah. Kenapa kita selalu didoktrin bahwa. Yesus dan Joshua itu nama yang berbeda. Di bahasa aslinya sama. Makanya di Al-Saddik kita. Saya mewajibkan. Wajib belajar bahasa asli. Biar kalian tidak tertipu. Orang membedakan Yesus dan Joshua. Contoh lagi yang di bahasa Inggris. Jakobus dan James. Apa itu nama James? Kenapa diganti kata James? Kenapa Jakobus diganti kata James? King James. Apa itu nama James? Raja James. Nah perubahan-perubahan ini orang jadi bingung. Oh berarti James dan Jakobus itu berbeda ya? Orang bingung itu. Jadi penyebutan yang diganti-ganti itu jadi masalah. Tidak konsisten dan membingungkan. Kenapa harus diganti kata James? Tidak ada K-nya. Jadi kalau kita mengajarkan pemerintahan dengan teks yang salah. Ya hasilnya salah. Pemerintahnya salah. Dokternya salah. Pengajarannya salah. Makanya di Al-Saddik saya wajibkan kita harus tahu. Bahasa aslinya apa. Dan jangan alasan saya tidak paham. Banyak tool yang gratis Anda tidak perlu membayar. Itu semua software saya tadi gratisan. Disediakan oleh orang-orang Kristen yang pintar. Supaya kita belajar. Kalau masih ngomel soal bahasa. Tinggal di Google Translate saja. Makanya nanti tim-tim penerjemah Al-Saddik juga akan melakukan penerjemahan di bidang ini ya. Bahan-bahan. Saat ini kita baru di teksnya. Ada dua staff yang masih terjuang pekerja. Komersial yang masih memperjuangkan menyelesaikan PLPB. Sebisa mungkin literal cara menerjemahannya. Dan itu nanti akan melanjut ke semua materi. Termasuk kamus-kamusnya akan diterjemahkan. Supaya orang-orang bawel dan yang suka ngomel. Tidak bisa bahasa Inggris ini. Kehilangan haknya berdalih. Mereka selalu berdalih. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa belajar. Makanya kalau sudah ada bahasa Indonesia. Mereka masih ngomel. Berarti memang bodoh. Mereka adalah para anjing dan babi. Sudah diberi kebenaran. Masih kembali ke muntahannya. Terima kasih.